Ada martabak berwarna hitam, bukan gosong, martabak ini memang dibuat dengan campuran arang. Yap, arang bambu Jepang ditambahkan dalam adonan martabak. Kepikiran karena gini, karena saya hobi martabak. Saya hobi martabak, makanya saya buat tuh martabaknya, apa namanya, uji coba lah, uji coba. Bahan utama pembuatan adonan martabak adalah tepung, telur, gula pasir, soda kue, vanili, garam, dan air putih. Campurkan bahan-bahan yang ada. Adonan yang sudah jadi harus didiamkan selama sekitar satu jam. Adanya tambahan arang bambu ini membuat cita rasa martabak menjadi unik. Tidak seberapa sering sih, cuman kalau dari rasa enak, manisnya pas. Yang ciri khasnya itu tekstur martabaknya itu loh, adonannya itu, teksturnya itu. Nah itu yang bikin ketagi itu. Harga martabak ukuran kecil mulai dari Rp15.000 hingga Rp30.000 tergantung topping yang dipilih. Sementara martabak ukuran besar dibanderol Rp25.000 hingga Rp40.000. Sementara untuk wisatawan mancanegara harganya berbeda. Rp45.000 hingga Rp60.000 untuk ukuran kecil dan Rp65.000 hingga Rp80.000 untuk ukuran besar. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!